Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih menikmati menikmati selamat 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 menikmati Hai nanti paham nih jadi kita punya tuh punya kewajiban sana paham papan pendidikan dan berhak sebab perempuan walaupun sudah tua-tua tetap minta diperhatiin itu istri saya dulu biar kompak kita ya ya kekompakan hanya cukri doang nih saya nah begitu juga istri supaya suami betah di rumah ibu harus diperdanda kalau bibirnya agar sedikit rada-rada omong Oh kalau pakai bibir merah jangan dipolin jadi supaya suami betah kalau pagi itu pakai bibir merah yang berwarna pakai ini kalau pakai mirabela yang murah ini kita yang murah ini warna warna ini nomor 08 kalau yang dikit pakai yang berwarna pakai kuning yang keunggung jadi suamiku itu punya daya mahlid yang luar biasa itu harus pinter kandang kalau jumbai pakai simpat terus simpat habis pakai spidol mirip yang ada yang dikulir yang permanen ini ilmu make up mali kalau ibu sedikit matnya sedikit-sedikit sedikit-sedikit kayak istri bayatuh nanti pakai maskaranya jangan dikulir kalau mata sipik maskaranya sedikit aja tapi kalau matanya belum itu maskarnya banyak supaya kelihatan kubilnya sedikit-sedikit ibu enggak tahu efektifnya bapak-bapaknya yang kadang tahu saya lupa besok bapak belajar nirias istri tapi mata bapak tutup yang mana bibir yang mana ilmu dikasih istri jadi ibu harus pinter pinter dan karena cari kawai negeri yang dan dindun pinter dan dan dirinya bagus agamanya pun dia bisa diperlu supaya hemat yang kenyata apa dan dindun gede anak badin perutnya apa yang ngomol dia kebanyakan saya sini kalau gak juga sama tetap gak benar ya udah panggil langsung saya tahu saya keluar luarnya lho gak keluar bumi ya seluruh matang lo sebegitu gede dengan kita ya manggil suami fa-fa pakai fa bukan pakai p fa-fa fa-fa kurang-kurang capek ya gak sungguh di kendori itu mantet kita kalau begitu baik-baik betot harga-kurang fa-fa di atur buat tiga bulan gak jadi masalah gak jadi masalah, kenapa? 400 ribu bisa buat setahun Haji pun nyanyi ngegerin kalender final rumah buat setahun ya, bener gak? ini istri sore masaknya Haji pun nyanyi, kenapa? ibu kasih 400 ribu buat setahun kalau belum mampat masalah karyen berginal jembatan masalah alhamdulillah gak jangan kalang lama masa yang belum mampat di depannya kan diintang serah konggolkan saya mampas, sakit perut biar saya diambil saya kuat kelasin saja kita harus dukung hijau supaya dia punya kekuatan mereka besok kita disaku siap-siap makanya pasti berani siap kalau kalian diboyak siap-siap aja tapi insya Allah di modif siap ya pakai jas nah ini kan kita baru kegembiraan karena rumah tangga harus gembira harus happy jadi ibunya pintar dan dan ibunya sama suami itu luar biasa pulang kecet dipanggil fafa hujan ntar manggil fafa tapi kita bersyukur kita punya ribu yang luar biasa sebulan ini kita baca solawat terus alhamdulillah kenapa karena tawon tawon bapak tau gak ya kumbang itu kumbang itu ketika beliau paham bahasa kumbang bilang ya resul tolong mampir ke tempatan ada apa kami sudah siapkan bapak suka matu gak ya 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 dikaren-karen ibu dah, ibu setelah matu gak? iya apa itu? iya 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 Bagaimana bisa kamu itu makanannya dari sari bunga yang baik-baik bisa keluarnya dari mana sesungguhnya sebelum kami menghidup atau menghisam sari bunga yang baik kami bersolah sehingga yang kami makan itu baik keluarnya manis itu tahu yang dimasukkan manis keluarnya saya umur saya setan awal itu gua pernah merasakan gua wajib tahu pahit katanya awal serta-serta carinya negeranya iwadu silibak menaik di orang jadi solawat bisa membuat yang pahit jadi manis makanya ibu-ibu walaupun hitamnya hitam manis karena banyak membaca solawat Bapak hitam banyak yang menanti baca solawat jadi manis atas suami baca solawat jadi manis atas suami paham karena nabi itu tadi dikatakan beliau itu pengantinnya pengantin jadi kita banyak-banyak baca solawat solawat yang mana yang baca ibu hasil enggak harus solawat yang susah Allah wa sallallahu Muhammad wa lalui Muhammad baca itu nanti rumah tangga kita akan mendapatkan keberkahan keberkahan dan semua kesulitan akan mengurangi satu persatu dengan banyak-banyak baca solawat istri kita suami di rumah dia solawatnya tidur aja solawatnya seratus-teratus lo bangun juga dihasilin iya Allah nah jadi calon pengantin balu ini semoga mendapatkan ilmu dari kita semua yang sudah menjadi pengantin-pengantin seniori terutama Richard Toneko dari bapak dan itu ya bahwa begitulah membangun rumah tangga itu karena rumah tangga itu membangunnya seumur hidup membangun rumah tangga diperlukan bahan-bahannya yang pertama itu dibangun dengan juru-juru lalu seorang suami sudah judul insya Allah kalau handphone gak usah di password nah handphonenya masih di password pasti kono opening insya Allah ketidaklah suaminya soleha tolong kita bagaimana kira-kira teman-teman biasa bagaimana pula-kira kira-kira semoga Allah jangan dengan yang lain-lain kenapa? karena kata guru-guru kita ketika kita memakai handphone yang tanpa kabel bisa berhubungan dengan sahabat kita dimanapun juga ketika akan mengkaitkan hati kita kepada Allah dengan bersolawat karena nama Nabi kita itu selalu disandikan dengan nama Allah jadi Nabi kita makanya nanti setiap pengantin-pengantin yang hijau-hujudah insya Allah akan tetap menjadi pengantin pada dunia apalagi yang pengantinnya sering di majlis di tamannya syubra betul karena rasul itu di antara rumah beliau dengan mimbar peti itu ada ruangan namanya rotoh rotoh itu itu merupakan taman juga disitulah kondok pesan keren yang rusul buat dimana para sahabat mengikuti ilmu kepada rusul makanya setiap majlis taklim disebut namanya taman taman syur paham? bisa kasih sejarah nih jadi kalau di majlis taklim di taman syur tidak ada yang dibuat seti namanya taman kalau bapak main ke taman infian jaya hancol misalnya melihat pertunjukan lupa-lupa terhasil masa berapa sedia belon orang lagi dihibu sama lupa-lupa kok anis ini ada yang salah dalam jiwa makanya di pengajian jangan anis karena pengajian taman yang namanya taman itu tempat berbahar apalagi apalagi kalau tarman itu nampaknya itu sadis tapi hatinya deretaris kalau Selena hihh hahahaha kalau belum beri kamu pulang main kerangkau lagi menang satu sama mandor jadi pahamku ya kita banyaknya baca sholawat aja iqsa baca sholawat yang banyak akan memberikan kemudian-kemudian mengagumi sempurna kehidupan karena semakin ketenang perahu itu bukan semakin tenang semakin wadah yang makin besar terpantopan makin luar biasa kita bersyolawat saja kepada Nabi dan nanti akan diberikan pertolongan-pertolongan kepada Allah melalui kita sebagi Allah yang cinta kepada kita Muhammad kalau bukan karena engkau ya Muhammad kalau bukan karena engkau ya Muhammad tidak akan mencetakkan semua alam jaga terakhir baik surga dan terakhir karena Allah melihat Nabi Muhammad amat makanya kita bersyukur makanya kita bersyukur kaya buruk obat diri di dalam rakyat perantaran betul gak makanya suami-suami saya kasihi lu kalau buah air kecil jangan berdiri sebab kalau orang buah yang berdiri kaya ini kurang sabar ya diri pohon pisang dikencingin pohon pangga dikencingin pohon papaya dikencingin berdiri tapi dikencingin gak ada air wak apapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa kita mulai belajar sedikit demi sedikit supaya kita bisa mendidik istri kita dan kita berikan perhatian kepada istri kita supaya tidak mencari perhatian kepada orang lain insyaallah rumah tangga kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah dan kita semua akan menjadi rumah tangga yang sekinah minta maaf berkata Allah subhanahu wa ta'ala yang perlu ketenangan jiwa dan batin kita adik-adik saya berkesan kepada anda adik-adik sekali lagi mohon maaf baik-baik kepada ayah dan ibu yang sudah melahirkan menjaga sampai saat ini juga luar biasa pengorbanan agus dan penurul mohon bapak dan ibu mengiklaskan gue ya besok kita akan melepas utra kita pada hari satu insyaallah kita akan sama-sama rombongan sudah didata sekarang mungkin 60 opi iiii Pak Jero, Haji Supri artis Fortuner Pak Haji Mujahidin Fortuner Pak Iber Pak Jero, Pak Haji Supri kemudian Pak Sehanya Pak Haji Agusalin Pak Haji Pak Haji kemudian Pak Haji Pak Haji Pak Haji yang lain yang lain yang lain yang yang terbuka Pak Haji Pak Haji makanya saya berani Pak Haji Pak Haji Pak Haji Pak Haji Pak Haji ini ini jempol ini jempol ini jempol ini jempol semoga semoga kita semua dalam kebaikan kebaikan siapkan Nia Rijal Farsan Nia mantarkan iman dan Insya Allah nanti kita sama-sama doakan supaya diberikan pelancaran dalam jempolnya dan Insya Allah nanti akan itu oleh Pak Haji Mujahidin dikasih air Pak Haji Mujahidin Pak Haji Mujahidin ini banyak Pak Haji Mujahidin Insya Allah saya mohon maaf ya dan Insya Allah nanti saya awal tahun 2023 sudah penuh 2004 saya ke IKN di Kalimantan ya tadinya mau ke Malaysia acara acara Ubin-Ibin adohanlah kalau kala saya di Malaysia Ubin-Ibin pakai undang-undang saya enggak 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 jadi tetap mau main karambun ya Insya Allah saya tidak marah karena Ibu yang bersyukur kalau suami main karambun berarti suami kesesan ya Pak Haji Mujahidin saya boleh kapasih Pak Haji Mujahidin Pak Haji Mujahidin Pak Haji Mujahidin gimana kabarnya keluar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih